hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman dan juga bunda-bunda semoga dalam keadaan sehat lu alfiat ya kembali lagi ke rutinitas aku udah longa banget nih ya mam aku gak up video hampir seminggu lebih alhamdulillah sih aku tuh sekeluarga ya sehat-sehat aja gitu ya mam cuma lagi apa ya moodnya aja gitu gak edit video gak bikin video juga jadi gak ada stokan kayak gitu ya mam maklum ya mam konten kreator kadang kayak gitu lagi semangat-semangatnya aku bisa up setiap hari tapi kalau lagi gak semangatnya ya gitu bisa libur sampai seminggu lebih dan ini ada semangatnya lagi jadi yaudah aku bikin video dan langsung aku edit gitu ya mam untuk videonya jadi ini rutinitas aku di pagi hari seperti biasa aku di pagi hari tuh masak nasi karena udah abis gitu ya mam jadi ya ini pagi-pagi aku langsung masak nasi aja gak lupa ini aku cetekin ya mam karena biasanya ibu-ibu ini suka lupa ya mam kalau cetekin nasi lanjut disini aku juga mau masak ini tuh menu masakan masakan ternikmat menurut aku untuk bumbu soyur asamnya juga simpel banget aku cuma pakai bawang merah, cabai kalau gak salah satu yang pedas terus juga cabai keriting satu sama terasi gitu ya mam terasinya juga aku pakai setengah aja dan ini yang pertama aku masukin itu yang keras-keras kayak jagung sama melinjo yaudah tinggal ditunggu aja nanti beberapa menit gitu baru yang lainnya aku masukin itu juga disamping ditunggu sampingnya aku udah siap-siap juga mau masak untuk menu yang kedua jadi untuk menu kedua ini aku tuh mau masak kulit ninjo sama ikan teri ya mam ini ditumis aja untuk bumbunya juga cuma aku iris-iris ya mam jadi simpel aja gitu untuk menu hari ini dan untuk menu irisnya untuk bumbu irisnya disini ada bawang merah, bawang putih sama cabai aku nih jarang gitu ya mam sekarang pakai cabai yang orange itu atau cabai pedas karena lagi mahal yang murah itu sekarang cabai rawit sama cabai keriting gitu makanya sekarang aku lebih sering beli yang itu menurut aku cabai rawit ijo ini juga pedas banget ya mam jadi yaudah untuk campuran aja karena kan kalau cabai keriting ini kurang pedas kayak gitu dan ini kalau ikan terinya udah kering lanjut aku masukin untuk kulit ninjonya ini kulit ninjonya aku cuma potong belah dua aja gitu ya mam biar cepet karena lumayan banyak kalau motonginnya kecil-kecil tuh ya pasti lama banget gitu ya mam selesainya terus ini udah aku tumis aja aku aduk-aduk sampai nanti kulit ninjonya tuh agak apa ya agak layu gitu ya mam dan ini aku tambahin untuk bumbu pelengkapnya ada garam, gula putih, sama penyedap ya gitu aja seperti biasa ya mam untuk bumbunya maklum ya mam ini aku udah lama gak dabing jadi agak sedikit-sedikit belibet gitu oh iya teman-teman gimana nih apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat semoga yang lagi sakit cepet-cepet diberi kesehatan supaya bisa beraktivitas kembali aktivitasnya apa nih pas lagi nonton video aku lagi santai lagi masak lagi bebenah semangat ya mam kita sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya tuh pasti berulang dan apa ya ya pokoknya tetep semangat ya untuk teman-teman dan juga mudah-mudah semua lanjut ini aku sambil lagi masukin ini tuh ada labu sium sama pepaya muda gitu ya mam jadi aku masukin setelah tadi untuk jagungnya nih udah setengah mateng gitu tadi juga aku ada masukin untuk asemnya karena asem dari tukang sayur itu sedikit jadi aku tambahin pake asem jawa yang ada di rumah gitu ya mam terus juga gak lupa ada daun salam dan lengkoas gitu yang udah aku prek ya kayak gini ya mam aku sambi-sambi karena memang masaknya bisa disambi dan bisa ditinggal gitu jadi yaudah sekalian aja dua tungku biar cepat selesai ini tadinya tuh untuk tumis kulit ninja gak mau aku tambahin air ya mam tapi ternyata lama banget untuk empuknya jadi yaudah aku tambahin air aja sedikit tumis sedikit kayak gitu dan alhamdulillah untuk menu aku hari ini tuh udah selesai udah mateng semua tadi aku juga sebenernya nyambel tapi gak aku videoin gitu ya mam ada aku bikin sambal goreng terus kalo pas suami nanti kalo mau tambahan telur yaudah aku gorengin telur gitu dan lanjut lagi ini tuh di sore hari tadi setelah makan siang terus kita tidur siang gitu ya mam dan setelah udah pada bangun semua ini aku lanjut menyetrika karena aku tuh belum menyetrika seragam untuk pas suami disini tuh pas suami masuk malam gitu ya mam jadi aku tuh buru-buru untuk nyetrika tadinya sih bisa aja ya mam aku nyetrika seragam pas suami aja tapi apa ya agak nanggung gitu dan sayang aja listriknya kalo untuk nyetrika satu baju aja gitu ya mam jadi yaudah aku sekalian aja nyetrika yang lainnya juga ini juga sebenernya udah numpuk banget ya mam kalo enggak diburu-buru sama seragam tuh aku agak males gitu ya mam untuk nyetrika tapi kalo misalnya ada seragam yang belum disetrika ya aku kayak mau enggak mau gitu harus nyetrika ini aku videoin sedikit aja karena kalo aku videoin semuanya tuh bisa memori aku penuh ya mam karena aku tuh bukan pake hape iphone kalo misalnya pake iphone katanya bisa gitu ya mam ngerekam tapi speednya tuh dicepetin gitu jadi ya enggak ngabisin memori gitu ya mam tapi karena aku bukan pake hape iphone yaudah disini videonya enggak sampe selesai gitu aku nyetrikanya siapa nih temen-temen yang belum nyetrika atau belum lipetin pakaian ayo semangat kalo misalnya gak sempet nyetrika bisa juga di laundry gitu ya mam pake jasen nyetrika pokoknya dibawah santai aja untuk kerjaan rumah ya dikarenakan apa ya aku bisa gitu untuk ngerjainnya dan ada waktunya yaudah aku nyetrika sendiri aja pokoknya apapun itu dibawah santai aja yang penting kita tuh sebagai ibu rumah tangga selalu waras dan bahagia ya mam oh iya kemarin tuh udah pelatikan presiden yang baru ya mam masyaallah alhamdulillah semoga presiden yang baru ini amanah dan juga bisa apa ya mesejahterakan rakyat lah ya mam ya yang penting untuk mak-mak sih sembako turun gitu ya mam atau murah lah terjangkau dan apa ya gaji pas suami bisa naik gitu ya mam amin arroba lalamin dan kemarin juga di Jakarta kalau naik bus YLRT dan MRT juga itu bayarnya cuma 1 rupiah ya mam karena memang lagi pelatikan presiden gitu dan waktunya juga cuma sampai jam 4 sore ke dalam sebenarnya aku sama pas suami juga pengen gitu ya mam naik MRT atau LRT gitu untuk si Abiyu karena dia emang seneng banget namanya naik kereta tapi ternyata Cira tuh malamnya udah panas gitu gak yang panas banget sih cuman anget gak seperti biasanya gitu untuk suhu badannya dan dia juga agak lemes jadi yaudah kita gak bisa gitu ya mam untuk menikmati apa ya, fasilitas transportasi yang di Jakarta itu yang murah meriah itu ya mam gak apa-apa, lain kali kita bisa gitu untuk jalan-jalan sendiri, amin kalau teman-teman atau bunda-bunda ada gak nih yang datang ke Jakarta menikmati transportasi Jakarta dan juga hiburannya karena banyak juga ya mam hiburan dan juga ada makanan gratisnya juga bisa tulis komennya di bawah ya gak apa-apa, walaupun aku menikmati aja dari rumah, dari TV atau social media, itu juga udah menghibur lah gitu ayah, sebenarnya ini juga di samping aku, pas aku lagi nyetrika abiu juga badannya lagi anget gitu ya mam tapi alhamdulillah setelah aku kasih obat dan juga minum air kelapa hijau, pas malamnya tuh udah turun ya mam, jadi gak aku kasih kipas, gak aku kasih AC, jadi keringatnya tuh keluar, itu mungkin keringat-keringat panasnya gitu ya mam jadi pas malamnya tuh alhamdulillah dia udah turun panasnya dan bisa tidur nyenyak lagi gitu ya alhamdulillah sih ya biu kalau misalnya sakit panas gitu dia emang gak lama-lama kecuali kalau udah batuk ya mam itu lama banget gitu sembuhnya dan memang banyak gitu ya mam dari temen-temen aku juga saudara aku gitu yang tiba-tiba kayak sakit panas atau demam gitu pokoknya siapapun itu yang lagi sakit cepat lebih-lebih sehatan dan supaya bisa beraktifitas kembali karena memang sehat itu mahal ya mam dan berharga banget gitu dan ini dia penampakan setrikaan atau baju aku yang belum aku setrika tadi sebagian yang udah aku setrika ini ada tumpukan baju anak aku seragam, terus baju aku sama paswami dan juga baju bapak aku jadi ya memang lumayan banyak dan di ember itu juga ada sepre sama seragam paswami pokoknya semangat deh ya mam dan ini singkat cerita aku udah selesai untuk nyetrikanya jadi aku bim salah bim aja ya mam sekian juga untuk video aku hari ini terima kasih